Serial suami-suami masa kini memang identik dengan adegan dewasa. Bahkan, Tara Budiman yang berperan sebagai Tobi, selalu mendapat peran yang lebih liar dibanding yang lain, sejak season 1. Lantas, apakah para pemain, khususnya empat sekawan Ringo Agus Rahman, Tante Ginting, Tara Budiman dan Marcel Darwin sudah mendapat izin dari pasangan masing-masing? Sebagai aktor yang selalu mendapat peran paling liar dalam serial ini, Tara Budiman memiliki kekhawatiran tersendiri. Sebenarnya, waktu pas lagi kita syuting, itu begitu melihat karakter Tobi, karakter Tobi itu kan paling liar. Dari mulai season pertama sampai season ketiknya itu sudah paling liar. Jadi, gue itu ngomong sama istri. Sampai akhirnya gini, Wah, emang Tobi ini... Sampai Darto ngomong gini, Ntar, hidup lo ada di gue ya. Lo mau gue buat seperti apa? Darto, tolong. Yang aman-aman aja mainnya. Ternyata di season ini memang ada beberapa yang menyeram pet. Gue sempat ngomong gini, Ini harus ya? Ya, sekarang gue dibalikin lagi ke gue sebagai profesionalisme. Dimana nih kalau lo di posisi seperti itu? Deg-degan ya ngomongnya ya? Banget. Muter-muter gitu ke depan. Oh, pantas kan kemarin habis dari pergi? Oh, iya. Saya menghapus semua dosa saya. Karena kalau gue pribadi, Si anak-anak gue tuh udah pada gede sekarang. Maksudnya, Kau tuh kalau ngeliat gue Bepegangan sama seseorang atau apapun itu, Mulai di TV. Dia tuh suka nanya. Jadi hal ini tuh sebenernya yang membuat gue kayak, Aduh gimana ya nanti kalau dia nonton? Maka kayaknya, Nggak saya suruh nonton nih. Ini 18 tahun. Iya. Iya, kalau nanti dia 18 tahun, Dia ngeliat gue gitu gimana? Ya, sudah kan dari 18 tahun. Betul. Pasti akan ada film lu yang lebih biasa. Ini gue udah kejebak kontrak soalnya. Itu dia tuh. Itu masalah. Sub indo by broth3rmax